Hai teman-teman Norma Unita Channel kita ketemu lagi di acaranya Norma Unita Channel tentunya sekarang ini di bulan suci Ramadhan aku kedatangan tamu nih penyanyi yang ngetop banget penyanyi dangdut pasti pernah denger dong lagu Ilalang 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 aku taunya cuma itu doang tuh nah ini dia bintang tamuku macica motar apa kabar sayang baik Norma sayang makasih banget loh udah bisa datang ke sini enggak senang sekali bisa ke sini rumahnya luar biasa sekali Alhamdulillah Alhamdulillah lagi banyak angin kebetulan enak banget deh pokoknya membayangkan punya rumah kayak gini Oh gitu Insyaallah nanti dapet amin amin ya rabbal alamin BTW nih pasti penggemar-penggemar kamu di seluruh tanah air iya Kang macica kemana sih kok enggak ada kabarnya udah lama gitu ya pasti rindu gimana kabarmu say kamu sibuk apa sekarang Alhamdulillah kalau dibilang sibuk sih enggak sibuk-sibuk banget ya paling enggak sibuk bergaul aja maimba masa sih selain bergaul sama kita ada banyak bergaul tempat karena hidup ini apalagi sih ya kalau kita banyak bersilator rahmi ya otomatis kita punya banyak teman banyak orang yang saya iya betul-betul bikin kita happy di umur kita ya makin nambah imunnya bagus itu yang bikin sehat itu yang bikin sehat jadi kalau kita sering ketemu orang happy ketawa ketiwi jadi enggak 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 ada persoalan hidup bener nih padahal persoalannya banyak banget ya Enggak usah dipikirin say kalau ada persoalan Oh gitu ya jalannya aja mengalir aja bagi mengalir bagi air waktu itu tips yang bagus banget tuh kalau ada persoalan nggak usah dipikirin ya biarkan berlalu seperti air mengalir nanti juga akan dilewati betul juga ya jangan diresapi kalau punya persoalan itu Oh gitu Iya jangan jangan diresapi yang diresapi tuh lagu aja berdoa ya 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 itu yang harus kita Oh iya betul apalagi di bulan Ramadhan ini ya banyak-banyak doa banyak-banyak zikir mohon pengampunan betul-betul betul-betul hati kita juga semakin lapang betul sekali tapi kan kamu terakhir aku denger kayaknya kita bukan cuma sekedar bergaul sama teman-teman artis deh kan terakhir sibuk nyalek bukan mencoba peruntungan hidup ya sempet saya kemarin Alhamdulillah mengikutilah ya namanya ada tawaran ya saya ikut gitu loh ada yang menawarkan iya jadi ditawarkan lagi nyalek ya namanya saya cuma pikir yang penting saya bergaul deh oh gitu ya yang penting saya bisa tujuannya itu ya terjun ke masyarakat bisa ketemu masyarakat jadi bisa lihat kehidupan yang lain lagi gitu kan oh gitu jadi misalnya kayak kan kemarin saya dapilnya di Bandung Barat lihat deh tuh kehidupan betul-betul disana Ya Allah turun terjun sendiri benar Oh iya memang harus begitu lihat itu kan disana banyak bencana ya jadi ada longsor ada apa ya makanya kita ini kadang-kadang kalau lihat begitu saya selalu bilang Ya Allah saya masih bersyukur masih dapat kehidupan yang lebih indah lebih tenang gitu ya Iya kalau kita sudah turun ke masyarakat kita lihat benar-benar itu bagaimana tersentuh gitu ya tersentuh bagaimana keadaannya mereka bagaimana serba keterbatasan kehidupan dengan keadaan seperti ini jadi apa sampai ke dalam gitu benar ya gitu ya bahwa ke hati ya gitu ya Oh syukurlah saya bisa melihat seperti itu jadi hikmahnya itu walaupun tidak terpilih tapi tapi nggak kepilih ya tapi tapi hikmah kehidupannya saya dapat Alhamdulillah itu pengalaman ya emangnya dari partai mana cica PSI PSI Oh itu pertanyaan kemudian itu udah oke sih memang berat-berat ya apa istilahnya Dapil neraka lah Oh dari neraka karena Cuma ada empat kursi yang diperebutkan untuk semua partai aku kan DPRD bukan DPRD Oh DPRD, DPRD yang harusnya suaranya gak terlalu banyak banget ya? Tidak banyak sih, tapi disana persaingannya berat saya aja. Terakhir suara saya sudah hampir 20 ribu ya. Oh lumayan loh. Tetapi lawan yang partai-partai lain kayak Golkar, PDIP, terus Gerindra. Waduh mereka di atas 50 ribu, lawan lah itu. Habis lah kita. Habis lah. Tapi gak apa-apa ya, itulah. Namanya perjuangan, kita memang harus selalu berjuang. Karena kita tidak tahu di mana nanti perjuangan kita itu yang kita dapat. Ya paling tidak kita sudah bisa tahu kehidupan itu seperti ini. Orang-orang mereka seperti itu seperti apa. Kalau udah melihat begitu, ada gak sih rasa bersyukur nih saya di posisi seperti ini? Iya, sangat-sangat bersyukur. Makanya karena saya itu mungkin sudah terlalu sering lihat kehidupan-kehidupan. Jadi akhirnya kehidupan dengan niat kita, diri kita sendiri itu meningkat gitu loh. Jadi tersentuh, jadi lebih apa ya, lebih kusuk mungkin kayak. Iya, jadi kita lebih berasa gitu. Apa kehidupan seperti itu, naik turun seperti itu pernah dialami juga sama Cica? Itu bukan lagi mengalami benar gitu loh, dari kecil. Mana sih? Ini dari kecil. Apa sih, kalau gak salah kamu kan orang bugis ya? Iya. Orang logatnya aja juga masih sangat bugis banget gitu. Terus pindah ke Jakarta kapan itu? Saya itu pindah Jakarta tahun 92 ya. Terus... Langsung nyanyi? Iya, langsung nikah sama Pak Mur. Oh, jadi belum nyanyi? Belum. Nikah sama Pak Mur Diono ya? Iya, jadi saya pindah 92 itu rekaman ya kan? Rekaman pertama di MSC Record waktu itu. Terus sudah rekaman satu album. Pak Mur udah melamar saya 93. Oh my god. Eh, ngomong-ngomong tentang Pak Mur. Dulu kan sempet heboh ya almarhum Pak Mur Diono. Ini mungkin pemeriksa masih ingat ya teman-teman semua. Beliau adalah dulu Menseksnek. Menteri Sekretaris Negara. Di eranya Pak Harto ya. Jadi sempet Mas Cica menikah ya? Iya, menikah. Menikah siri. Menikah siri dengan Pak Mur. Itu kan sempet heboh. Itu cerita dong gimana sih kisahnya. Kok sampai bisa ketemu sama Pak Mur? Kok bisa sampai heboh di media masa? Mengingatkan kembali teman-teman gitu. Iya, iya. Iya, kalau dibilang perjalanan hidup. Itu adalah sebuah perjalanan hidup yang paling berkesan ya. Dalam saya maksudnya bisa sampai seperti ini gitu. Memang mungkin sudah jalan Allah seperti itu ya. Jadi saya itu awalnya kan saya itu di Surabaya. Nyanyi. Terus diminta waktu itu Pak Subronto Laras lihat saya nyanyi. Mau ajak saya rekaman. Karena dia yang punya jika rekod. Jadi disuruhlah saya ke Jakarta. Nah, waktu saya ke Jakarta itu dibilang. Tidak usah belum bisa rekaman dulu karena ada kampanye. Oke. Kamu ikut kampanye aja dulu. Oke. Jadi, saya waktu itu dapat tugasnya di Bali. Nah, jadi waktu saya dapat tugas di Bali, saya berangkat dong. Soal pertama. Jadi saya belum tidur tuh. Oh, belum istirahat. Tidak ngapak-ngapak kan. Saya berangkat ke Bali. Terus hari itu juga menyanyi langsung. Di Singaraja. Jadi barang itu cuma taruh di Hotel Melasti. Langsung berangkat ke Singaraja. Tahu dong Singaraja. Tidak pakai ganti baju? Tidak berganti lah. Ganti, oke. Ganti, oke. Oh, iya, ya. Kita juga dikasih rompi. Oke, oke, oke. Berangkat ke Singaraja. Itu kalau jalannya kan begini, kan? Berliku-liku. Berliku-liku. Mabok. Mabok. Maboklah saya. Mabok. Terus, kita di drop-nya di... Apa? Di... Kelurahan. Kantor Kelurahan. Di Singaraja. Oke. Saya karena saya mabok, saya pusing, jadi... Dan saya memang belum tidur. Belum tidur. Jadi saya ke dapur. Oke. Karena orang banyak kan di depan. Saya di dapur itu ada jendela, saya duduk lah di situ. Sambil saya tidur. Saya pakai topi, pakai kacamata, saya tidur. Tidur? Bisa tidur sambil duduk? Iya. Nah, banyak orang udah... Udah ngantuk ya? Oh, enggak perlu kan tidur gitu. Sambil tidur. Kemudian datanglah ini ceritanya rombongannya Pak Menteri. Saya kan enggak tahu. Karena saya tidur. Iya. Tampak bermasuk, lihat kok ada orang ya. Di dalam. Orang ada jabatangan, kok ada ini cewek satu. Enggak bergerak-bergerak gitu kan. Karena saya pakai begini ke kacamata, enggak kelihatan. Pas sudah dilihat lagi, kok enggak ada ya. Masuk lagi, kok enggak bergerak gitu kan. Nah, karena saya terlihat mereka udah pada berangkat. Saya ketinggalan dong. Iya kan, ketinggalan. Iya, iya, oke, oke. Terus, akhirnya saya naik ojek. Naik motor. Ternyata jaraknya jauh, hampir satu jam lah saya naik motor. Oh my God. Sampai ke lokasi. Ke lokasi, kapan ya. Pas udah orasi, saya udah enggak boleh naik karena udah steril kan. Saya bilang, Pak, saya mau nyanyi ya. Saya kasih lihat ini baju saya. Waduh, gimana? Udah enggak bisa. Saya mau nyanyi. Saya bilang gitu. Naik lah kan. Jadi orang yang orasi itu, ketua DPD Golkar. Itu kan lagi orasi. Saya lihat ada tempat kosnya, enggak tahu punya siapa. Saya langsung aja duduk di situ. Bersilah gini kan. Ada. Ternyata yang di samping saya itu Pak Mur. Saya kan enggak tahu. Oh. Pak Mur sudah duduk di situ. Iya. Tapi tidak tahu kalau itu Pak Mur. Enggak tahu. Seorang menteri. Oh, oke, oke. Jadi saya duduk di tempat yang kosong itu. Tempatnya Pak Ketua itu ya. Saya duduk aja di situ. Saya cari teman-teman artis kan. Ternyata mereka ada di sebelah sana. Di sebelah. Di sebelah. Nah, waktu pas saya itu Pak Mur lihat saya. Lihat saya, dia bilang. Eh, katanya. Kamu rompinya bagus ya. Katanya gitu kan. Pak Mur waktu itu pakai baju abu-abu ya. Pakai apa sih? Safari apa gitu ya. Rompinya bagus. Saya bilang. Oh iya, ini rompih artis. Gue bilang gitu kan. Oke. Rompi artis. Saya bilang gitu. Terus dia bilang. Oh artis. Artis dari mana? Aku belum artis kan. Aku masih penyanyi-penyanyi. Biasa Wak. Masa gitu ya kan. Artis dari mana? Oh saya dari Sengkang Pak. Gue bilang gitu kan. Kampung saya. Kampung. Sengkang di Bugis. Sengkang katanya dia. Sengkang itu mana? Saya bilang. Ya cari aja di petang. Galak banget. Iya, ditanyain kan. Terus. Sengkang itu mancari aja di petang. Terus. Oh iya, iya. Saya boleh gak pinjem rompinya katanya gitu. Ya gitu. Jadi saya buka. Iya boleh, boleh pinjem aja gitu kan. Saya kasih. Terus dia kan punya minuman. Minuman itu. Ya kan? Dia kasih saya. Saya kan langsung saya minum tuh minumannya. Oke. Ditegur saya. Kok minuman saya diminum? Saya kasih pinjem situ Bapak rompih. Saya bilang. Boleh dong saya minum. Saya dari tadi aus Pak. Gue bilang gitu. Aduh. Cicau lucu banget deh. Saya dari tadi aus Pak. Ya ampun. Ya kebayangin. Dengan polosnya ya. Lihat dari tidur. Saya belum pernah minum kan. Iya, iya. Tidak kering. Ditegorokan. Bapak minum aja langsung. Oh iya udah gak apa-apa. Terus? Nanya lagi. Saya udah malas ditanya-tanya sama dia kan. Karena orang ini kan berisik. Iya. Jadi. Tiap dia nanya apa saya. Baru waktu saya kasih rompi. Itu bukannya saya kasih gini loh. Saya buka rompinya dengan cara tidak sopan. Saya kasih gini aja kan. Terus? Pas dia kasih saya minuman. Saya langsung minum gitu. Terus? Pas begitu. Dia nanya lagi apa gitu. Nanti. Kamu udah pernah kampanye ya. Kayak gini. Gak pernah saya bilang gitu. Saya lihat orang banyak. Saya pusing. Iya saya juga belum pernah. Sama-sama belum pernah kampanye. Oh iya. Saya tuh sampai tuh gak tau. Ini orang yang saya jomong siapa. Siapa? Pas udah gitu. Dia nanya. Saya kadang-kadang jawab. Kadang-kadang enggak. Pas udah diselesai. Baiklah. Berikutnya kita panggilkan. Orasi berikut. Bapak kita ini. Iya kan? Bapak menteri. Bapak kita nih. Petua Golkar ini. Pas dia berdiri gitu. Saya lah. Hah? Kaget saya ini kaki saya gemeter. Ritutut saya gemeter. Saya udah gak tau itu. Wuh keringat saya keluar. Saya begini aja. Ya Allah. Stress. Stress. Ternyata itu penitri ya om. Saya bingung. Pokoknya sepanjang dia orasi. Saya menyesal gitu. Ya Allah. Saya kasih rompinya kayak gitu. Gitu. Saya minum aja. Dilempar gitu aja. Terasai kayak banyak banget dosa saya sama teman. Iya. Jadi. Pas sepanjang dia orasi. Saya tungguin kan. Selesai dia orasi. Pas dia balik. Saya langsung lompat. Saya langsung minta maaf. Cium tangannya. Pak. Saya minta maaf. Pak. Saya tadi gak tau. Kalau Bapak itu menteri. Lalu lucu banget. Itu momen lucu banget. Terus. Lalu dia bilang gini sama saya. Oh kamu gak pernah nonton TV tidak Pak. Gak pernah nonton. Kamu gak pernah baca koran. Nggak. Gak pernah Pak. Aduh. Ya Allah. Sangit perut gue. Gak pernah Pak. Gue bilang. Maaf ya Pak ya. Ya udah gak apa-apa. Lulus. Kepala saya dihulus-hulus gini. Lulus. Pak. Ditarik tangan saya. Udah ayo kita nyanyi. Kata itu. Oke. Karena kan dari tadi gue gak latihan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah pada saat itu. Yang lagi ngetuk kan lagunya. Tua-tua keladi. Oh lagunya. Anggun Cezasmi ya. Terus. Nyanyilah saya itu kan. Mau disuruh naik speaker. Nah ilah saya di speaker nyanyi. Ya iya. Pokoknya. Itu momen pertama ketemu. Ya kan. Berikutnya setelah selesai kampanye. Kita udah. Saya balik ke. Kemana. Ke Kute. Beliau di Nusa Dua. Oke. Hintep kan. Pas udah selesai mandi. Diteleponlah saya sama. Ajudannya Bapak. Tadi yang dipinjem rompinya sama Bapak. Itu Mbak Cica ya. Oh iya. Kenapa Pak? Iya. Diundang sama Bapak. Makan malam katanya. Rompinya mau dibaliki. Nanti dijemput ya. Oke. Oh saya. Saya kan orangnya gak tau apa-apa. Saya ajak lah ini rombongan semua. Aduh. Rombongan artis. Iya. Aduh ya ampun. Jadi kita kan di satu hotel. Jadi saya bilang. Berapa orang tuh? Ada delapan orang kali. Ya Allah. Diundang cuma saya. Terus udah gisuh. Eh. Mas Ari. Diundang sama Bapak makan malam. Saya kan gak ngerti bahasa-bahasa apa. Kan gak ngerti aku kan. Diundang kita sama Bapak makan malam. Madapsana sayang. Madapsana sayang. Oh iya. Diundang sama Bapak makan malam. Oh iya. Di mana? Di itu. Di Hilton. Nanti datang jemput. Padahal yang jemput itu limousin. Nah orang delapan. Jadi akhirnya sewa bus. Sewa bus. Oke oke. Di sana. Bapak kaget. Loh kok banyak. Kan yang datang. Kan yang dunia cuma satu. Katanya. Katanya masalah. Gak tau juga Pak. Kau udah bilang. Kenapa banyak kali kau bawa teman-teman. Loh. Kamu kan bilang makan malam. Ya kan. Ajaklah teman-teman lah. Enggak. Kamu sendiri. Oh saya gak tau. Lunggu banget. Cica. Ya ampun. Gak tau. Terus terus terus. Terus udah gitu. Bapak ngajak. Ini kan tadinya mau makan malam. Gitu kan. Akhirnya diajak makannya di tepanyaki. Oke. Ambil rame-rame kan. Nah eke bok. Gak pernah kan makan-makan begitu. Oh gitu. Nah. Seumur hidup gak pernah tau makanan begitu. Tepanyaki ajak langsung terus terus. Kok begini. Ini makanan Jepang. Kok Pak saya gak pernah makan-makan begini Pak. Kalau makan gini saya duduk di deket Bapak aja deh ya. Terus. Biar tau ya. Yaudah nanti duduk. Jadi aku duduk di deketnya Bapak terus. Ya maka apa aku ikut. Makan apapun. Pokoknya ngikutin aja gitu. Ikutin aja. Ampunnya begitulah akhirnya. Pada saat itu. Sudah gak boleh. Pokoknya artisnya cuma boleh saya. Ayu Weda. Ari Wibowo. Nah cuman itu aja. Terus dilamar. Terus adalah selama berapa ya. Sebulan ya kita kampanye itu kan. Pulang. Terus akhirnya selesai kampanye. Saya balik Makassar. Setelah pulang ke Makassar. Disuruh lagi ke Jakarta. Kita mau dibuatkan rekaman itu. Makanya. Oke. MSC yang ambil gitu loh. Jadi dibuatin rekaman. Terus. Nah. Dalam proses rekaman itu. Saya kan. Menang nih Golkar. Kita dapat bonus. Nah. Dapat bonus. Akhirnya. Saya dapat haji. Sama. Bapak. Haji. Haji. Oh. Haji. Oh ya Alhamdulillah. Kita dikasih 45 juta. Oke. Terus. Apa namanya. Pokoknya semuanya merata. Semua dikasih. Oke. Nah. Cuma waktu. Mau dikasih 45 juta itu. Saya bilang. Saya mau haji Pak. Saya cita-cita. Kalau dapat rejeki. Pengen hajiin orang tua saya. Tapi. Sudah. Iya oke. Kata itu. Saya mikir-mikir lagi. Mbak Norma. Duh. Ini saya naik haji. Tapi. Orang tua saya belum punya rumah. Saya saudara banyak. Ya kan. Selama ini. Kalau ngontrak rumah. Setahun pindah. Setahun pindah. Oh gitu. Sudara berapa emang? Sepuluh. Oh my God. Jadi kalau ngontrak rumah itu. Nggak pernah boleh setahun. Pokoknya pindah lagi aja. Oh ya ampun. Pindah-pindah terus ya. Akhirnya. Aku pikir. Eh nggak jadi deh. Nek haji. Beli rumah aja lah dulu. Ntar kita deh haji. Nggak ada rumah. Zaman itu 45 juta udah bisa beli rumah? Iya. Oh really? Oh iya iya. Oke 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 oke. Tahun 92. Oh ya udah lama soalnya ya. Iya. Terus terus terus. Eh 93 lah ya. Akhirnya. Saya bilang gini pak. Saya nggak jadi deh pak. Nek haji. Kenapa? Begini pak. Saya tuh nggak. Untuk saya nggak punya rumah. Saya mau beli rumah aja deh. Oh kasihan dia denger aku kan. Oh begitu. Baru dia nanya tuh. Emang orang tuanya kerja di mana? Orang tuanya saya pegawai pak. Pegawai. Pegawai negeri. Terus. Saya sudah anak 10. Oh banyak kali saudara. Iya pak. Itu masih ngontrak rumah. Kalau di Makassar saya ngontrak rumah. Setahun 500 ribu. Murah banget. Iya terus terus. Kata dia. Oh ya udah. Gini. Mas Ponco katanya. Udah gini kamu bayarin haji. Nanti saya beliin rumah. Oh wow. Iya dapet itu. Udah berterima kasih. Ya Allah. Tapi terus. Di lamarnya kapan ya? Gue lagi nungguin. Sudah kan. Sudah cerita. Udah udah. Pokoknya. Berjalan lah ini. Udah. Ulang haji gue. Pulang haji. Akhirnya pamur. Apa. Ajak saya. Nanti kalau. Kan aku pergi tenis. Dia kan selalu tenis di seknek kan. Oke. Aku ke lapangan tenis. Disuruh kesana. Nanti pulang saya antar ya. Kan biasanya kan saya diantar sama. Pak otok tuh orangnya dia. Pulang nanti saya antar ya. Hah. Pak kamu antar saya. Bingung aku kan. Pak menteri ini mau antar kita. Emang waktu saat itu kamu belum merasa bahwa ini kayaknya pamur ada suka sama gue ini. Belum ya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada rasa. Karena aku anaknya kayak orang tua saya. Oke. Dan memang nggak ada tanda-tandanya. Saya kan denger bisnya masih. Kamu terlalu lugu banget. Terus. Terus. Pulang tuh. Akhirnya dia nganterin saya pulang. Saya pulang baru pulang haji kan. Dia nganterin saya pulang. Terus dia bawa saya keliling-keliling. Dia nanya gini mas saya. Pokoknya cerita terus. Ada satu cerita dia bilang gini. Dia panggil saya unyil kan. Unyil. Kamu kalau ada yang lamar kamu bagaimana? Nah. Lamar. Siapa Pak yang mau lamar? Umur berapa waktu itu? Dua tiga. Oke. Masih muda ya. Siapa Pak yang mau lamar? Dia saya nanya. Kalau ada yang mau lamar kamu gimana? Ih saya kan belum pernah nikah. Saya orang bugis. Kalau mau lamar harus ke orang tua saya. Dan harus sepengetahuan orang tua gitu kan. Aku udah GR nih. Wah mungkin dia mau kasih kawin saya sama anaknya kan. Nama anaknya. Terus. Kawinlah saya ini sama anak menteri. Itu yang saya pikir. Pikir yang ada di otak saya. Terus kata dia gini. Ya boleh. Tidak apa-apa. Memang siapa yang mau lamar saya Pak? Kata yang gini. Tidak ada lah. Kata yang gitu. Terus kelilingnya. Berhenti lah di Monas. Iya kan. Di depan Monas. Dia bilang. Kamu. Unyil kamu lihat itu. Ujungnya Monas itu. Katanya yang itu. Itu kamu lihat gambar apa? Oh itu gambar api kan. Kan katanya. Itu ratu itu. Mana dari mana ratunya? Kata itu. Katanya itu ratu tuh yang pakai baju gini. Terus rambutnya panjang. Kamu tuh rambutnya panjang. Ah masa sih Pak? Iya. Terus udah gitu. Dia bilang. Mana tangan kamu? Katanya gitu kan. Terus. Kenapa Pak? Dipakai inilah saya cincin ini. Ini? Iya. Ini? Iya. Oh wow. Ini guys. Nih. Nanti di zoom ya. Keren banget. Cincinnya dipakai in. Oke oke. Terus waktu dipakai inilah. Kenapa ini Pak? Cincin dipakai inilah saya mau lamar kamu. Oh. Itu yang waktu gue omong begitu. Seperti kayak. Hah? Mau bingung aku enggak? Nggak susah. Kayak apa ya? Bingung itu. Bingungnya itu kayak. Kayak kilat gitu loh. Bingung seneng. Bingung. Gimana ya? Kan kan tadinya kamu mikir mau dijodohin nama anaknya bareng kali gitu. Bingung apa ya? Pokoknya seneng. Dibilang seneng juga. Bingung gitu. Bingung mau ambil keputusan apa ya? Iya. Jadi saya kaya ah. Bapak mau lamar saya. Bapak mau lamar saya. Gimana Pak? Itu kan harus ke orang tua saya. Aku bilang gitu. Terus? Gak apa-apa. Nanti saya bilang sama orang tua. Aduh Pak. Gimana Pak? Saya gak bisa nih. Bingung saya kan gitu. Sudah kata tenang. Soalnya. Tapi kamu mau kan? Ya tanya lah Pak orang tua saya. Saya bilang gitu. Gimana udah dipakai in begini kan? Aduh saya bilang cincinnya besar sekali Pak. Zaman masih umur 23 tahun. Segini gede ya? Gede dong. Oke. Pas udah gitu. Kok udah dia bilang. Udah nanti saya bilang sama. Jadi antarlah saya pulang sampai di Bintaro kan. Kita kan baru pulang 3 hari dari haji. Oke. Terus udah saya kasih tau sama ibu saya. Ibu saya bilang nyandur. Kasih tau Bapak Kak. Eta kan saya kalau panggil Bapak Eta. Nyandur bilang sama tamu nanti. Kita anudur cari harinya katanya gitu. Nanti dia kaget kan. Ya gitu. Akhirnya. Kita balik ke Makassar. Pak Murnia ngomong sama Bapak saya. Saya udah sampein Bapak saya kan. Akhirnya ngomong di telepon. Akhirnya balik lagi ke Jakarta. Oh gitu. Balik lagi Jakarta. Jadi? Melamar. Akhirnya gitu. Melamar. Oke. Jadi akhirnya terjadilah pernikahan Siri. Enggak. Melamar dulu. Setelah berapa lama. Karena aku gak mau langsung kawin. Karena kan aku gak ada perasaan apa-apa. Oke. Jadi minta berapa bulan. Jadi akhirnya saya nikah di 20 Desember. 1993. Oke. Berapa lama setelah dia ngomong lamar? Kira-kira kurang lebih 4 bulan ya. Sebulanan. Baru mau ya. Oke. Terus kan udah menikah. Sampai punya anak Muhammad Iqbal. Iya. Muhammad Iqbal. Yang sekarang per Ramadan. Sekarang umur 28 kalau gak salah ya. Udah pengacara. Nah aku alhamdulillah. Oh sekarang udah lo iya. Itu kan dulu sempet heboh. Iya. Terus katanya tidak mau mengakui anaknya lah. Cerai kah atau bagaimana? Ceritanya gimana itu sayang? Akhirnya berjalan lah. Saya hidup dengan beliau ya. Saya tinggal di Menteng. Di jalan Simahi itu rumah saya. Terus saya menjalani lah kurang lebih 7 tahun hampir 8 tahun. Hidup saya sama dia. Kemudian akhirnya saya tahu dia dengan orang lain ya kan. Pihak ketiga lagi. Iya. Pihak ketiga. Tapi sebenarnya sih itu udah katanya ya. Udah lama gitu. Saya kan gak tahu. Saya kan merasa saya ini. Istrinya. Istrinya saya yang dilamar sama bapak saya kan. Jadi berontak dong saya ya kan. Akhirnya. Saya meninggalkan rumah saya. Saya keluar dengan anak saya. Cuma bawa koper. Nggak ada hartaku. Saya ambil sedikit. Kamu meninggalkan rumah karena marah? Iya. Marah. Padahal kamu bisa bertahan kalau mau di situ? Bisa. Oke. Tapi. Almarhum juga. Sudah ngutus ajudan sih. Orang-orang untuk. Supaya saya balik ke rumah itu. Tuh kan. Mereka maunya balik kan. Terus terus terus. Ya. Cuma namanya kita kan. Lagi marah. Marah. Baru masih punya bayi. Iba waktu itu mau 2 tahun ya. Masih kecil banget. Terus terus terus. Tapi. Saya udah menganggap. Saya merasa. Saya dihianati gitu loh. Jadi saya. Ah gak mau. Saya juga udah. Istilahnya. Udah punya anak. Udah punya baru saya digituin kan. Saya gak terima gitu. Sampai heboh ya. Di media masa. Dan yang aku salut. Dengan Cica tuh. Cica gak mau. Gak nutup-nutupin gitu loh. Iya. Cica itu terbuka di media. Di TV. Di koran. Di mana-mana. Bahwa you are. Adalah istri siri dari Pak Mur. Terus sampai terjadi keributan. Antara. Pihak. Kamu. Dengan pihak orang ketiga. Terus dengan keluarganya Pak Mur. Bagaimana cerita. Sebenarnya begini. Dari pihak keluarga pun tidak ada keributan. Keluarganya Pak Mur. Pak Mur tidak ada sama sekarang. Oh sebetulnya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga sebenarnya. Tidak. Tapi karena perempuan ini. Yang selalu mencari masalah dengan. Mau mempermasalahkan gitu loh. Oh oke. Kebetulan karena dia kan tidak nikah. Oke. Istilahnya gitu ya. Ya kalau saya apapun mau nikah siri. Tapi kan saya di mata Allah. Ya kan. Kalau mereka kan dia tidak nikah. Ya. Kalau tidak nikah artinya apalah. Ya. Tahu semua lah ya. Sementara. Saya kan punya anak. Nah. Dia lah yang. Yang merasa. Saya gak boleh gitu loh. Maksudnya. Gak berhak. Gak menerima. Makanya dia pakai orang lah. Dia pakai inilah segala macem. Percobaan bunuh diri. Apa. Hah. Bukan. Datang pembunuh bayaran ke rumah saya. Oh my God. Yang benar saya. Saya lapor di Anul. Itu pembunuh bayaran itu. Ke rumah ngapain. Datang pagi-pagi. Oke. Datang ngapain. Mengancam. Oh. Masih ngancam. Belum membunuh. Senjata lagi. Oh my God. Tiga keempat orang ya. Masuk langsung pagi-pagi di rumah saya jam 7. Jam 8 lagi tuh. Oh my God. Setelah kejadian itu. Saya langsung buat laporan di. Kebisian. Jakarta Selatan. Di Polres ya. Diteriksa. Terus. Pak Mur juga sempat jadi saksi. Iya kan. Datang juga. Oh Pak Mur jadi saksi. Oke oke oke. Saksi. Tapi gak tau laporan saya itu tidak dilanjutin. Kemudian. Pengancaman lagi. Iya kan. Apa suami saya. Nge-deportasi. Alasannya. Katanya. Melanggar. Apa. Ijin tinggal. Oh jadi waktu itu. Cica udah punya suami lagi. Iya. Orang 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 Pakistan itu. Si apa siapa. Halid. Halid. Oke 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 oke. Terus. Jadi. Macem-macem deh pokoknya. Oh di teror terus. Di teror. Tapi itu bukan Pak Mur. Oh bukan. Bukan gak mungkin. Si pihak ketiga ini. Ya pihak ketiga. Oke. Pak Mur gak mungkin gak akan pernah dia melakukan. Apalagi dia punya anak sama Cica. Oh gak mungkin ya. Iya. Oke. Terus singkat cerita terjadilah hal seperti itu ya. Iya. Apa nanya. Saling teror men-teror segala macem. Terus sampai di titik dimana kalau gak salah. Ini seingat aku. Cica pernah menuntut pihak keluarga mengakui keberadaan Muhammad Iqbal. Begini. Karena. Sebenarnya sih. Kemarahan Pak Mur itu terhadap saya juga marah. Karena saya tidak mau balikan. Oke. Jadi makanya. Dia kemudian. Apa tidak mengurus lagi gitu. Padahal kan janjinya kan. Dia akan mengurus itu. Dan mungkin juga udah dapat. Tekanan dari si perempuan ini. Oh oke. Jadi akhirnya. Keluarga saya keberatan. Jadi akhirnya. Ibu bapak saya minta. Supaya saya mengurus melalui. Jalur hukum. Oh iya. Karena kita kan. Menikah. Tidak ada. Kekuatan hukumnya. Iya. Apalagi anak saya udah lahir. Mau sekolah. Mau apa. Kan kita tidak ada. Surat-suratnya. Surat. Akte kelahirannya Iqbal itu. Anak di luar nikah. Oh gitu. Yang masuk cuma nama saya. Oh gitu. Akhirnya kita berproses mengurus itu gitu. Nah kemudian. Sah sih secara. Pengadilan agama disahkan. Itu pernikahan saya. Oh dipisahkan akhirnya. Disahkan secara. Di pengadilan agama. Tetapi di pengadilan negeri. Enggak. Gak bisa. Akhirnya inilah yang menjadi dasar. Dari pada saya. Untuk mengajukan ini. Ke mahkamah konstitusi. Ya. Jadi berproses kan. Dari sidang ini. Ini sidang-sidang terus. Akhirnya. Ditolak lagi gugatan. Saya mengajukan ke mahkamah konstitusi. Gitu. Terus ujungnya. Alhamdulillah. Saya. Memperjuangkan ini. Dan di. Apa namanya. Diterima oleh. Dikabulkan. Jadi sudah mendapatkan. Surat akte kelahiran. Enggak. Belum bisa. Karena. Tidak berlaku surut. Iqbal kan. Lahirnya 96. Putusan. Di mahkamah konstitusi. Yang saya ajukan itu. Putusannya 2011. Jadi dia tidak berlaku surut. Jadi akhirnya gimana ujungnya. Harus mengajukan lagi. Iqbal. Iqbalnya yang harus. Tapi Iqbal ini kan. Masih. Masih belum mau. Karena dia bilang. Saya masih mau. Kuliah lagi. Dan lanjut lagi. S2 anak saya. Jadi sampai saat ini. Iqbal belum punya. Surat akte kelahiran. Yang ada nama ayahnya. Belum. Oke oke. Tapi yang penting. Kehidupan berjalan normal buat dia. Alhamdulillah. Dan Iqbal tau siapa ayahnya. Tau dong. Iya. Dan dia menerima. Iya. Dan anak saya itu. Alhamdulillah. Dengan hubungannya dengan pihak keluarganya Pak Mur gimana. Iqbal. Atau sudah masing-masing. Masing-masing. Tapi adiknya Pak Mur yang paling busuk. Mas Budi itu. Masih baik. Masih sayang sekali sama Iqbal. Oke oke. Secara ekonomi mesti dibantu gak. Iqbal. Sama sekali gak ya. Saya gak mengharap itulah. Ya Allah. Alhamdulillah. Berbiasa. Ya Allah. Rejekinya dari Allah kan. Iya. Percaya sama yang di atas ya. Kita gak usah berharap loh manusia. Jadi itulah kisah Cica dengan Pak Murdyono. Dulu ya. Iya. Wow. Panjang ya. Panjang sekali. Oke sekarang kita kembali-kembali kali yang lain. Kamu tuh selain lagu Ilalang. Itu kan Ilalang top banget. Aku kok tanya cuma Ilalang. Itu album kamu yang pertama apa sih? Album saya itu pertama itu Oke Punya. Tapi itu pop ya. Oh cepet cepet nyanyi lagu pop. Oke oke oke. Oke punya terus sempat lagi bikin single. Pusing tujuh keliling. Begini aku salah. Begini aku salah. Semua kau salahkan. Kesan aku tak boleh. Kesini ku dilarang. Aduh pusing jadinya. Itu single saya. Itu pop ya? Pop. Nah kemudian saya rekaman pop lagi di Aquarius. Oke oke. Di Aquarius. Itu hanyalah satu. Oh jadi awalnya bukan langsung dangdut ya pop. Oke udah setelah sekalian pop. Terus masuk ke dangdutnya. Dangdut tahun 96 itu. Pas baru melahirkan Iqbal tuh 96. Semua untukmu. Aku cinta kamu. Oh itu kamu ya? Ya Allah ngetuk banget. Cintanya itu Imam Esharif. Al-Malphum. Oh ya ampun. Aku sayang kamu. Terus. Jiwa ini, raga ini, semua untukmu. Ya Allah sayang itu aku tau lagu itu. Jadi memang Cica ini, Mak Cica ini pokoknya di jamannya tuh bener-bener lagi booming banget waktu itu. Terus sekarang ada ini gak? Ada single kayak gitu-gitu gak? Ada sih. Bikin single? Iya ada. Apa lagu religi atau lagu? Ada religi, saya udah cipta sendiri bikin lagu. Wih hebat. Menciptakan lagi sendiri. Lagu religinya itu. Apa namanya? Al-Lahu, Al-Lahu. Oke. Terus yang, mengapa tak setia? Tahun ini ada? Atau itu yang baru-baru mau bikin lagi. Kalau yang Ilalang itu, itu kapan itu? Ilalang itu, kalau gak salah, tahun 98 ya. Tahun 98. Ciptaan Kamili Malik. Oh, gitu. Apa ciptaan Kamili Malik? Itu ngetok banget ya lagunya. Tapi nyanyi dong Ilalang-Ilalang. Gue pengen. Ilalang-Ilalang, menghalangi pandangan. Ilalang-Ilalang, jadi saksi cerita malang. Nah, yang itu guys. Aku gak hafal. Aku cuma tanya, Ilalang-Ilalang. Oke, Cica. Terus selama karir, kamu pasti banyak show di seluruh Indonesia. Sudah. Sudah banyak seluruh Indonesia ya. Sudah keprosok-rosok mana lah gitu. Semuanya pasti berkesan ya. Karena pernah punya pengalaman pahit gak dalam show? Oh, banyak kali kalau bilang cara pahit itu. Aduh, kamu banyak banget sih yang malam hidup yang pahit-pahit. Pahit itu makanya gini. Kalau kampanye pernah sempat tersesat. Oh my God. Iya, mobilnya pisah dengan rombongan. Rombongan. Seperti-tepat kan kita. Terus belum lagi kalau melewati laut. Pokoknya, aduh, mogok. Mogok. Mogok itu. Apa? Perahunya. Kapalnya kan. Di tengah laut. Iya, di tengah laut. Ayolah, kenapa sih hapus itu? Sama, apa namanya? Sama, trio macan. Dan aku di tengah laut. Baru tuh anak-anak semuanya pada lata semua. Jadi kalau ombak datang, dia lata. Aduh, sampai saya bilang. Eh, kalian itu jangan begitu dong. Kalau kau mau lata, latahnya pakai istighfar. Jangan yang sembarang ngomongnya. Iya, setuju-setuju. Aduh. Kalau datang, aduh, jangan gitu. Aduh, saya takut. Ngomong yang jorok-jorok ya. Jangan deh. Istighfar aja. Iya kan? Allah, wakbar ke apa. Iya, iya, iya. Oh, ya Allah. Belum lagi. Paling seru tuh kalau kampanye sih. Iya. Barang kita. Kita sudah nyampe. Koper kita belum nyampe. Dua hari baru nyampe. Aku pernah tuh kayak gitu. Aku udah sampe ke kota. Kok pernah nanya? Ke kota lain. Iya. Jadi terpaksa aku beli baju di toko yang biasa. Pakai baju biasa nyanyinya gitu. Masih mending bisa beli baju. Kau nggak? Kita nggak bisa. Baju yang dipakai. Oh my goodness. Yang akhirnya baju-baju. Apa namanya? Baju yang dipakai. Itu loh yang untuk kampanye itu kan. Yang dibagi-bagi kaos. Pakai itu aja. Dipakai itu aja. Di sobek-sobek. Dibikin apa-apa gitu. Dibikin. Kita kreatif aja. Dibikin-gunting. Digunting-gunting. Ya Allah ya Tuhan. Makanya kadang-kadang orang itu kalau cuma bisa berkata, oh penyanyi. Padahal dia nggak tahu kan. Kita berjuang kan. Berjuang dari nol. Dilihatnya kayaknya wah terus. Padahal ya kita juga. Di perjalanan hidup kita jadi penyanyi. Iya kita kan berjuangnya juga. Iya. Kita sendiri juga nggak ini kok. Nggak terlalu apa ya. Merasa diri kita kepengennya di atas terus gitu ya. Bener nggak sih? Bener. Cuma kita ini karena kita seniman. Kita artis. Jadi kita itu dalam keadaan selalu happy. Iya kan. Betul. Jadi orang itu nggak pernah melihat kita itu apa. Tapi memang kalau aku lihat ya. Cicanya orangnya tipe yang ada masalah seberat apapun. Kamu kayaknya di lost aja gitu ya. Bisa gitu kalau aku udah stress kali. Terus kamu kayak masalah dengan Pak Umur di media kamu buka gitu. Kalau aku udah malu kali kalau kayak gitu. Saya sih nggak. Saya percaya saya yakin kalau saya merasa saya benar. Ya apa yang harus saya sembunyikan ya. Semunyikan. Karena saya juga menjalan hidup saya bukan mau saya. Itu udah takdir Allah kan. Bayangin saya orang kampung. Ketemu seorang menteri. Jangan bicara menteri. Bupatennya gue nggak pernah tahu. Iya kan. Iya. Coba bagaimana bisa. Kalau bukan Allah yang mengendaki. Betul. Allah kasih jalannya begini, begini, begini. Terus sampai ke titik itu ya kan. Kemudian kita berproses lagi. Perjalanan lah ya. Dibikin seperti teh celup kan. Apa tuh teh celup tuh? Teh celup sama Allah dibikin. Dicelup-celup lah ya. Anay lagi, celup lagi. Anay lagi. Ya itu memproses kita. Iya. Semakin dewasa. Semakin matang. Iya betul. Itulah. Oke. Perjalanan karir kamu sepanjang ini kan banyak lagu-lagu yang ngetop tuh ya. Secara ekonomi, pasti kamu kan bisa terkumpul tuh. Iya. Apa yang kamu miliki sekarang, nyantol dari situ nggak sih? Artinya, kan ada orang yang dapat uang banyak tuh foya-foya. Abis. Kamu tetipnya nyimpen nggak? Jadi barang nggak? Iya. Jadi barang. Barang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena kita mikirin anak-anak kita. Kamu anaknya dua kan? Dua. Yang satu lagi ya, ayahnya. Pakistan. Yang si ini. Aziza. Aziza. Aku cewek. Yang sama siapa? Suami kamu? Mantan. Amal Khalid. Jadi sekarang kamu statusnya sendiri? Enggak. Saya udah 23 tahun mama suami. Oh, enggak cerai? Enggak. Soalnya aku sempat ngintip-ngintip di media. Enggak cerai. Oh, balik lagi? Balik lagi. Ternyata itu judulnya. Iya, itu lah. Boleh balik cerai. Dua, tiga kali cerai. Dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama. Makanya udah habis, kata suami saya. Habis apa nih? Sudah habis. Nggak boleh nikah lagi. Karena saya ketiga kali. Kuotannya habis. Iya, betul-betul. Mudah-mudahan kamu happy. Sampai akhir hayat dengan suaminya sekarang. Suami juga baik kelihatannya. Aku juga sempat kenal. Saya sih yang penting ini ya. Kehidupan ini kita kan udah jalani semua. Iya. Sekarang, saat-saat sekarang ini. Yang saya tekun itu yang saya serusil adalah apa? Saya minta semua Allah. Menjaga hati saya, ibadah saya untuk istiqomah. Iya. Itu yang penting. Insya Allah ya. Bisa dijalani. Bahwa dengan apa yang ada sekarang. Alhamdulillah kita bisa hidup aman, damai. Iya, iya. Cukup makan, cukup ya kan. Yang penting nggak berhutang, nggak punya masalah dengan orang. Nggak moyo ya. Jadi tenang. Jadi lebih bisa fokus ibadah. Iya, iya. Betul-betul. Setuju sekali. Apalagi ini sekarang nggak dibuat saja Ramadhan ya. Iya. Banyak ibadah ya sih saya. Iya, iya. Semoga. Dan Alhamdulillah. Saya kan sekarang baru kemarin 54 kan. 54 tahun ya. 54 tahun. Kata teman-teman, kamu apa yang kamu senangin sekarang kamu ulang tahun? Iya, apa? Yang saya syukuri adalah apa? Saya sudah bisa tobat nasuhah. Oh, i see. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang ya masih banyaklah orang yang menomorduakan itu. Padahal itu yang harus kita nomor satukan. Setuju. Sehingga kita dekatkan diri kita sama Allah, semakin kita dapat ketenangan. Iya, betul. Itu. Nggak ada lagi. Mungkin itu, mungkin yang barusan Cica ceritakan bisa menjadi inspirasi buat fans-fansnya Cica di seluruh Indonesia. Iya. Pokoknya hidup ini, nggak ada lagi. Kita kembali lagi kepada Allah. Kepada Allah ya, Cica ya. Mau rejeki, mau apa semuanya, minta kepada Allah. Biar Allah yang mengatur semuanya. Iya, setuju. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Cica, makasih. Udah dateng. Udah ngobrol, ngerumpi. Ini pas lagi hujan lagi. Udah dulu ya? Iya. Udah ya? Terima kasih. Udah.